Emiten teknologi hasil merger, dua startup terbesar di Indonesia yakni Goto, Gojek, dan Tokopedia mengumumkan perubahan jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Patrick Waluyo, pendiri dan juga bos perusahaan modal swasta terkemuka di Asia Tenggara, Northstar ditunjuk menjadi direktur utama atau CEO dari Goto. Patrick Waluyo juga merupakan anggota Dewan Komisaris Goto yang akhirnya turun gunung menjadi pimpinan manajemen. Lalu siapakah sebenarnya sosok Patrick Waluyo? Mari kita simak ulasannya dalam turun gunung Patrick Waluyo jadi CEO Goto. Kita lihat ke slide pertama. Sebelum kita ulas profilnya, kita lihat dulu kinerja saham Goto pasca pengumuman pergantian jajaran direksi dan juga komisaris. Di mana kinerja saham Goto kembali melambung jelang penutupan perdagangan saham Kamis 8 Juni kemarin. Kalau kita mengutip data dari RTI, saham Goto ini meroket 7,76 persen membawa kinerja saham Goto ini ke level 125 rupiah per lembar sahamnya. Lalu pada sesi perdagangan gerak saham Goto mayoritas berada di zona merah. Pada perdagangan saham Kamis Pekan ini, saham Goto dibuka turun 1 poin ke posisi 115 rupiah per saham dan saham Goto ini berada di level tertinggi 125 rupiah dan yang terendah 113 rupiah per saham. Lalu kalau kita lihat total frekuensi perdagangan ini adalah sebanyak 33.681 kali dengan volume perdagangan 52.615.464 lot saham. Nilai transaksi harian saham Goto kemarin juga mencapai 614,3 miliar rupiah. Penguatan saham Goto kemarin berkontribusi terhadap sektor saham teknologi yang kemarin tercatat melambung 2,1 persen. Nyatanya penunjukkan Patrick Waluyo ini sudah berdampak positif bagi kinerja saham Goto ya. Meskipun sebenarnya persetujuan atas perombakan ini akan diputuskan pada rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 30 Juni 2023 mendatang. Lalu pertanyaan awal ya, siapakah sebenarnya sosok Patrick Waluyo ini? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya Patrick Sugito Waluyo atau yang sering disebut atau dipanggil PW sebelumnya merupakan Komisaris Goto. PW juga pernah menjabat sebagai co-founder dan juga managing partner dari Northstar Group yang ikut diadirikan pada tahun 2003 lalu. Northstar saat ini merupakan perusahaan investasi terkemukia di Indonesia dengan portfolio pada sejumlah perusahaan finansial. Rekam jejak PW sebagai investment bankers juga terlihat di berbagai korporasi besar, mulai dari industri pertambangan, telekomunikasi, logistik, fintech, bank, pembiayaan, hingga startup. PW sendiri mengawali karirnya sebagai analis di Goldman Sachs, kemudian nama PW juga dikenal sebagai investor awal perusahaan yang didirikan oleh Nadi Makarim Gojek. PW yang juga punya julukan The Man with Hand of Midas karena rekam jejaknya yang cemerlang, kemudian juga mengawal perjalanan bisnis Gojek hingga akhirnya melebur dengan Tokopedia menjadi Goto. Ada pun selain duduk di kursi Dewan Komisaris di Goto, pria berusia 47 tahun ini juga menjabat sebagai komisaris di emiten telekomunikasi PT Indusat TBK sejak tahun 2021 lalu hingga sekarang. Dalam riwayat pendidikannya sendiri, kalau kita lihat PW mengenyam pendidikan di sekolah Kolesk Anisius pada tahun 1987 hingga 1993. Kemudian PW meraih gelar bachelor's degree atau sarjana dari Operations Research and Industrial Engineering Cornell University di New York. Ini merupakan salah satu kampus Ivy League, jurusan teknik industri. Kemudian PW sendiri juga merupakan menantu dari Theodore Parmadi Rahmat atau TP Rahmat, yang merupakan pendiri Adira Finance pada tahun 1991 dan bertahun-tahun menjadi pemiliknya. Adira Finance ini merupakan perusahaan pembiayaan pembelian sepeda motor. TP Rahmat sendiri ini masih terhitung keponakan dari William Suryajaya, salah satu sosok yang membesarkan PT Astra Internasional TBK. TP Rahmat pun ini juga sering disebut atau mendapatkan julukan Raja Batubara Indonesia. Sejak tahun 2000-an, ia merambah bisnis batubara mulai dari United Tractors hingga saat ini ke Adaro Energy. TP Rahmat sendiri sempat tercatat sebagai salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2023, yakni lebih tepatnya awal 2023 dengan jumlah kekayaan 3,1 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan sekitar 46,12 triliun rupiah. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, North Star yang didirikan oleh PW dan juga rekannya Glenn Sugita ini punya segudang startup di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk salah satunya di Indonesia. Yang paling populer kita sebut perusahaan private equity ini adalah salah satu investor awal Gojek atau yang sekarang sudah disebut sebagai Gotoh. Sebagai private equity, North Star menggalang dana dari investor strategis seperti Sovereign Wealth Fund hingga investor individu dengan kekayaan fantastis atau High Net Worth Individual untuk disalurikan ke beragam instrumen investasi. Termasuk akuisisi perusahaan juga termasuk di dalamnya dan berikut adalah beberapa perusahaan yang menikmati dana dari Patrick Waluyo secara pribadi dan juga lewat perusahaannya North Star. Tadi ada Gotoh atau Gojek, kemudian selanjutnya ini ada E-Fishery yang merupakan perusahaan aquatech yang menggunakan teknologi pada bisnis budidaya ikan dan udang di Asia Tenggara. Startup ini didirikan oleh Gibran Huzaifah pada 2013 lalu, North Star bergabung bersama dengan investor lain dalam pendanaan seri C-E-Fishery. Startup tersebut sendiri mendapatkan dana total 90 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,29 triliun rupiah. Bulan lalu E-Fishery bahkan dikabarkan sudah meraih status unicorn atau sudah melampaui valuasi 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian perusahaan selanjutnya ada Sayurbox, di mana Sayurbox ini merupakan salah satu pemain e-grocery pertama di Indonesia. Pendirinya sendiri adalah Amanda Susanti yang memutuskan membuat platform sumber dan juga distribusi sayur serta buah langsung dari petani. Selanjutnya ada perusahaan bernama Ula. Ula sendiri adalah perusahaan sektor e-commerce asal Indonesia yang terbilang cukup baru. Startup tersebut didirikan oleh Nipun Mehra, mantan eksekutif di India dan mantan partner Sequoia Capital India. Pendiri lainnya adalah Alan Wong yang sebelumnya bekerja di Amazon, kemudian Derry Sakti yang juga pernah bekerja di PNG Indonesia, dan juga ada Ricky Tenggara yang sebelumnya berkarir di Lazada. Selain North Star, Ula juga didukung oleh modal Ventura milik pendiri Amazon Jeff Bezos. Kemudian perusahaan selanjutnya ada Zenius, di mana Zenius sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang edutek, yang didirikan pada tahun 2007 oleh Sabda PS dan Medi Suharta. Platform ini hadir sebagai solusi pengajaran jarak jauh, termasuk saat pandemi di mana kegiatan pembelajaran dilakukan tidak lagi di sekolah. Belum lama ini Zenius diketahui mengakuisisi perusahaan bimbingan belajar primagama. Selanjutnya ada Noise. Noise ini didirikan oleh PT Mahaka Radio Integra TBK, perusahaan yang bergerak di bidang investasi, jasa konsultan, media digital yang didirikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Perusahaan ini sendiri menyediakan platform untuk konten audio terutama siniar atau yang sering disebut dengan podcast. Tercatat sudah ada lebih dari 100 konten orisinil dan eksklusif dalam berbagai genre di Noise. Aplikasi tersebut juga sudah ada di Google Play Store dan juga Apple App Store. Lalu ada juga perusahaan ternak uang. Patrick sendiri ini juga merupakan investor perorangan di startup keuangan ternak uang. Namun perjalanan ternak uang seperti yang kita ketahui tidak berakhir terlalu baik. Ternak uang mengumumkan investasi dari 7 digit dalam dolar Amerika Serikat pada Februari 2022 lalu. Ini berasal dari salah satunya Patrick Waluyo, kemudian ada dari Kinesis Group dan juga Alto Partners. Kemudian Raymond Chin sendiri yang merupakan CEO dari ternak uang beberapa waktu lalu buka suara soal nasi perusahaan yang gagal termasuk mengembalikan uang dari para investornya. Nah selain jajaran perusahaan yang ada di belakang saya ini, sebenarnya masih banyak perusahaan lain yang berhasil disentuh oleh demand with hand of Midas yang merupakan julukan dari Patrick Waluyo. Seperti misalnya kalau kita sebut perusahaan retail seperti Alphamart hingga perbankan, BTPN hingga bank jago. Ya itu tadi profil CEO baru Goto, Patrick Sugito Waluyo atau PW. Tak perlu dipertanyakan ya kalau kita bicara soal pengalaman, PW memang memiliki rekam jejak yang mendalam. Terutama mengenai Goto dan juga ekosistemnya. Termasuk lanskap investasi dan sektor teknologi di Indonesia dan juga global. Pemahaman Patrick telah dibangun sejak awal perjalanannya saat menjadi investor pertama di Gojek. Lalu apakah Goto bisa meninggalkan status burning money dan mencapai target profitabilitasnya dengan penunjukan sosok CEO baru ini? Kita lihat beberapa waktu ke depan.